Memang sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ini Dapat dipastikan adalah orang yang paling mencintai kita Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang paling mencintai kita Karena memang kalau kita melihat kepada sejarahnya Allah di dalam memformat hati Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai hati yang paling luhur Itu format alamiahnya, proses alamiahnya sungguh sangat, sangat mengharukan Terlahir sebagai anak yatim Ya, di usia baru beberapa minggu Beliau harus dipisah dengan orang tuanya Jadi Muhammad itu besarnya di tahun pertama dan kedua Itu bukan di rumahnya Bukan bersama ibunya Tapi dia dititipkan ke salah seorang wanita yang bernama Halimah Ya, As-Sa'diyah Ya, karena waktu itu Memang tradisi Arab Tradisi orang-orang Mekah Kalau ingin agar bayinya itu sehat Terpenuhi kebutuhan Gizinya Ya, itu mereka mencarikan Para wanita Atau wanita-wanita yang memiliki profesi Apa ya Jasa menyusuri Jasa memberikan asik Ya, dan itu banyak Dari kalangan orang-orang Arab badui Ya, orang-orang Mekah Mencari Wanita-wanita yang menyusuri bayi-bayi mereka Ya, memberikan Asupan asik kepada bayi mereka Mereka mencarinya di Awasan badui Karena di Mekah itu Sudah Apa ya, cukup ramai disitu Banyak orang-orang datang Ya, akibatnya Kadang-kadang penyakit itu Ya, juga banyak Ya Nah, Nabi Muhammad Di usia setahun, dua tahun Sudah tidak bersama ibunya lagi Disusuri oleh Seorang wanita di Suku Arab badui Ya, Bani Sa'd Terpisah dari ibunya Ya Ya Di usia Enam tahun Meninggal ibunya Aminah 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 Meninggal ibunya Aminah Dan Nabi Muhammad melihat langsung Ketika ibunya meninggal Karena waktu itu Dia diajak oleh sama ibu Untuk berziarah ke makam Ayahnya Ya Di Madinah Ya Di dekat Madinah Sepulang dari ziarah itu Ya Aminah sakit kemudian Meninggal Dan itu disaksikan oleh Nabi Muhammad Alayhi salatu wassalam Bisa Bawa-bawa bayangkan Ada seorang Ibu-ibu Dengan Putranya yang masih Enam tahun Berada di sebuah Perjalanan Kemudian si ibu itu sakit Dan ketika Meninggal Meninggal di kampung orang Ya Disaksikan oleh Sang Sang anak yang masih kecil Ya Itu dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kemudian Setelah itu Beliau dibesarkan Oleh Paketnya Yang juga tidak lama Ya Abu Muttalib Lalu meninggal Dan lalu beliau Dititipkan kepada Pamannya yang bernama Abu Talib Paman Nabi Alayhi salatu wassalam Itu banyak Tapi Kemudian Pesan Abu Muttalib Agar Yang merawat Cucuknya Setelah kematiannya ini Ya Adalah Abu Talib Paman Nabi Yang paling miskin Paman Nabi Yang paling miskin Dan banyak Anaknya Termasuk Di antara Anaknya Adalah Adalah Ja'far bin Alayhi wa ta'alib Dan Ali bin Alayhi wa ta'alib Ya Hidup bersama Paman yang Susah Secara Materi Banyak Anaknya Nabi Muhammad Kemudian Ya Berinisiatif Untuk Membantu Sang Paman Sehingga Beliau Menjadi Pengembala Kambi Pengembala Domba Domba Itu dari kitab Muhammad Sallallahu Alayhi wa ta'alib Setelahnya Di masa Remajanya Setelah Beliau Mengembala Beliau Lagi-lagi Ingin Membantu Paman Ikut Menjadi Kurir Menjadi Suruhan Seorang Saudagar Kaya Yang Kelap Menjadi Istrinya Yaitu Sayyida Akhadidah Menjuankan Barang Begitu Getirnya Kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam Maka Orang Yang Seperti Ini Sosok Yang Seperti Ini Kalau Kemudian Kita Katakan Dia Orang Yang Paling Mencintai Kita Kita Harus Yakin Seperti Itu Kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wa sallam